Oke selamat sore teman-teman di seluruh dunia, seluruh jagad raya, seluruh alam semesta dimanapun kalian berada, kembali lagi ya, mungkin ini bisa kita katakan segmen kedua ya, part kedua keberadaan saya di terminal Terpadumra untuk update situasi berikut kondisi ya, terhadap bus-bus yang sudah siap untuk berangkat dari terminal Terpadumra sekaligus kita mencari tahu info mengenai tarif ya, mungkin melanjutkan segmen 1 kemarin, part 1 kemarin, kita sudah tanya beberapa PO terkait beberapa jurusan nah saat ini bisa kita lihat sama-sama kondisinya, sudah banyak sekali mobil ya, di terminal Terpadumra ada jurusan Priok, ada jurusan Terawang, Cikarang, Cianjur, ya Pulau Gebang nanti akan kita ulas satu persatu, kita datangi satu persatu, kita cari tahu terkait berapa tarif dari Merak ke daerah tujuan-tujuan tersebut baik, ikuti terus channel ini, jangan di skip ya teman-teman oke, jadi saat ini saya berada di depan PO Karunia Bakti nih, jurusan Garut ya, dari Merak sudah ada, terpantau jurusan Garut untuk lebih jelasnya kita tanya teru kendaraannya ya, Bapak, siapa ini Pak? Bapak Yana Bapak Yana, ini untuk tarif Pak, ini kan kita masih nuansa idulat H ya ya, di masa pandemi ini juga, untuk tarif ke Garut ini berapa Pak? Rp. 135.000 Rp. 135.000 iya itu, ada fasilitas apa? Rp. 135.000 penumpang dapat apa aja? nggak dapat apa-apa, kita cuma punya TV, sound system bagasi udah bisa masuk motor belum Pak, Garut nih? belum ya? belum belum bisa ya itu estimasi perjalanan berapa jam? ya kalau kita, kita ngambil paiknya aja, kalau lancar lancar? lancar kita bisa sampai 7 jam sampai 7 jam kalau ada kemacetan, ada kerabal di jalan, bisa sampai 9 jam 9 jam, itu pahit-pahit ya Pak ya, 9 jam ya tapi busnya bagus nih Pak ya? ini bus masih baru busnya ini apa ini? RKZ RKZ Rino ya? iya, maaf, salah, terima kasih oke Pak, itu aja mungkin infonya, ini kita tanya gini, supaya nggak terjadi markup harga iya sekarang banyak orang-orang nggak bertanggung jawab nih Pak nih jadi penumpang teman-teman ini harus tahu iya oke, makasih Pak ya oke, kita lanjut di PO Asli Prima, jurusan Kerawang ya bisa dilihat sama-sama, Kerawang pilih kebun jeruk, Uki, Pancoran lihat di bening ya, kita tanya kru kendaraannya oh, oke, selamat sore Pak ini lagi santai nih iya Bapak pengemudi Asli Prima Asli Prima Kerawang Kerawang ya udah ngopi belum? baru habis makan Pak habis makan ngerokok enak bener Pak ya Pak ini teman-teman pada mau tahu Pak karena kan kita menghindari adanya oknum-oknum pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengenai permainan tarif Pak jadi untuk lebih jelas saya bertanya sama Bapak selaku pengemudi langsung jurusan Kerawang jurusan Kerawang itu tarif di masa pandemi ini berapa? sampai Kerawang 70 ribu Pak 70 ribu? iya Pak Merak Kerawang Merak Kerawang 70 ribu iya Pak itu ada fasilitas apa aja di dalam kendaraan? punya toilet Pak punya toilet? toilet oke DP oke DB iya ya AC mobil AC AC nya dingin lah ya iya AC nya dingin dingin di jambing untuk tarif 70 ribu tuh teman-teman ya Merak Kerawang 70 ribu iya jadi tujuannya biar nggak ada permainan harga Pak di lapangan karena kan momen-momen begini kan banyak nih orang-orang yang cari peluang begini betul dengan Bapak siapa ini Pak? saya namanya Irnali Pak Pak Irnali? iya Pak oke Pak Irnali makasih banyak ya Pak ya dilanjut ngerokoknya santai ayo Pak oke selamat sore ayo Pak 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 ntar dulu Pak ini ada teman-teman mau tanya kalau untuk ongkos kerambutan berapa Prima Jasa? 45 ribu 45 ribu ini yang jok berapa? jok 23 jok 23 oke ini menghindari adanya kenaikan-kenaikan harga sama orang-orang yang bertanggung jawab makanya kita tanya 45 ribu ya iya Pak iya iya Prima Jasa ke Priuk berapa ongkos Pak? ongkos 45 45 45 semuanya pengurangan penumpang Pak kerambutan berapa? kerambutan sama 45 juga ke Priuk 45 juga Prima Jasa oke deh ya itu aja makasih Pak ya iya oke ini kru kendaraan Banjar ya merdeka nah jurusan Banjar Pak mau tanya Pak teman-teman banyak yang mau tahu untuk ke Banjar itu ongkosnya berapa? ha? 15 ongkosnya ke Banjar berapa? 150 150 ribu tadi kiranya 15 ribu 150 ribu ya oke itu aja ya mas Cikarang ya? iya ke Cikarang ongkos berapa? sekarang 65 berapa? 65 65 ya? Bineka Transbanten sama ya? iya oke gak apa-apa santai aja mobil marita ongkos ke Cianjur berapa? Cianjur 100 ribu oke penumpang banyak yang mau tahu soalnya harga tarif oke teman-teman jadi itu aja yang bisa saya sampaikan info terkait tarif bus dari Terminal Terpadu Merak ke arah-arah tujuan seperti tadi Cianjur ke Banjar ke Priuk ke Kampung Rambutan ke Garut ke Kerawang ya kita sudah tahu semua jadi kita harap penumpang agar lebih berhati-hati setelah mengetahui tarif yang sudah diberlakukan bisa dilihat sama-sama ini saya lagi ada di Terminal Terpadu Merak di Cilegon, Banten Terminal yang menghubungkan atau sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra kita doakan mudah-mudahan transportasi Indonesia kita makin baik untuk ke depannya jangan lupa untuk dukung terus channel ini subscribe bagi yang belum di-share bila mana info ini bermanfaat bagi masyarakat banyak terima kasih selamat sore sub indo by broth3rmax